Hai semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik ya. Nah, kali ini aku lagi di perkebunan dan metikin buah yang warnanya merah-merah. Gimana kelanjutannya? Yuk ikutin aku sekarang. Nah, pertama di depan aku sekarang ada buah yang namanya Dewan Daru. Wah, namanya itu gagah sekali ya. Lihat deh, walaupun namanya gagah, tapi buahnya cantik sekali. Buah ini di daerahku cukup terbilang langka ya. Bahkan aku baru tahu nih ada buah seperti ini setelah aku masuk ke perkebunan ini. Dan sebagian orang juga membuat bonsai dari tanaman ini. Pohon buahnya terlihat begitu cantik. Oh iya, aku mau ngasih tahu kalian sedikit tentang buah Dewan Daru ini ya. Baru kita ke buah-buahan yang berwarna merah lainnya. Ternyata Dewan Daru ini namanya Cermai Belanda, tapi sudah terbiasa disebut dengan Dewan Daru. Buah ini berasal dari Brazil. Buah ini memang seringkali dimanfaatkan sebagai obat herbal. Terutama yang biasa dijadikan obat herbal, buah, dan daunnya. Pohonnya bisa lebih dari 5 meter loh. Dewan Daru ini juga memiliki bunga berwarna putih kecil. Buahnya ini cantik banget ya, memiliki ruas seperti bunga. Cantik deh. Oh iya, buah ini juga punya beberapa warna loh. Ada warna merah, orange, ada warna kuning, hijau, tapi kalau udah matang pastinya berwarna merah pekat. Buah ini juga memiliki biji yang keras, kecil, yang berwarna coklat. Selain itu, buah dan daun dari Dewan Daru ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Di antaranya, ekstrak daunnya menurunkan tekanan darah. Terus, atas sirematik, mengendalikan gula darah, turunkan resiko kanker, dapat juga mengobati diare dengan konsumsi daun Dewan Daru ini dengan pengolahan yang tepat. Ekstrak buahnya juga bisa mengurangi kadar kolesterol. Selain itu, juga bisa turunkan demam. Tapi, kalau kalian mau konsumsi apa-apa itu, harus hati-hati ya. Karena, takutnya kalau kalian punya alergi, biasanya bisa menyebabkan ruam, bentol-bentol, gatal, sesak napas, diare, mual, dan muntah. Parahnya lagi, bisa sampai biduran, bengkak, pusing, sesak napas, mengi, sakit perut, sampai bisa pingsan. Intinya, kalau kalian mau konsumsi ini sebagai obat, harus tahu ya, kadar, takaran, dan lain-lain. Nah, sekarang waktunya kita memetik dulu ya buah-buahannya. Wow, aku seneng banget nih. Sekarang mau petikin buah-buahan ini. Nah, lihat. Ini aku udah dapat yang merah. Dan kita cari yang merah-merah ya. Ini juga ada yang merah. Kalau yang hijau, biasanya dia lebih kecut. Ini juga yang merah. Aku tadi udah coba dan rasanya agak manis, tapi ada kecutnya sih sedikit. Nah, ini juga ada yang merah. Wah, cantik banget ya warnanya. Pokoknya, kita petikin buah ini yang merah-merah ya. Kalau dapat banyak, Alhamdulillah. Oh iya, kita petikin buah-buahan yang berwarna merah ya. Nanti di sana juga ada buah apa itu. Nanti kita lihat ya. Yang warnanya merah pokoknya. Selain merah, kita nggak usah petik ya. Lihat deh, di sini, di sebelah sini ini nih. Banyak banget buahnya, tapi sayang masih hijau ya. Ini pasti bakalan kecut banget rasanya. Hmm, kalau kayak gitu nggak usah dipetik ya. Kita cari lagi. Itu ada warna kuning, warna orange, warna merah. Ini warna orange juga. Di sebelah mana ya, kira-kira. Nah, di sebelah sana tuh kelihatan ada yang merah-merah. Kita petikin ya. Wah, lihat, merah banget di sini. Nah, sepertinya ini bakalan manis banget. Karena warna merahnya cukup pekat. Terus ada di sebelah mana lagi nih. Nah, aku udah dapet segini, lumayan banyak. Oh iya, ini juga memiliki banyak banget kandungan air. Di sini juga ada nih. Iya, lumayan susah ya, karena agak sembunyi-sembunyi gitu. Di sebelah sana juga ada, tapi tanganku udah full sama buah nih. Hmm, kalau gitu kita cari buah yang lain aja yuk. Buah yang ini kita simpan dulu. Nah, lihat deh. Di sebelah sini juga ada buah siri... Eh, seri sak. Buah sirsak. Lihat deh, itu matahari sorenya. Nah, kita ke sebelah mana nih? Kiri kanan. Tapi belum kelihatan sih di sebelah sini. Lihat. Hasil petikan aku, hasil petikan Dewan Darunya, merah banget. Kelihatan cantik ya. Pengen segera dilahap. Nah, sekarang waktunya kita petikin buah yang warna merah. Ini buah cabai. Kita petik-petikin ya. Udah usah yang kayak kemarin. Aku mau bilang petik-petik memetik kemarin. Apa ya kemarin? Petik memetik. Eh, nggak jelas. Lanjut-lanjut. Nah, lihat deh. Ini aku seneng banget metikin buah-buahan. Termasuk cabai ini sih. Nanti sepertinya kuku-kuku bakalan berubah warna menjadi hijau. Tapi nggak apa-apa sih. Yang penting kita happy aja ya. Ini juga lagi kebetulan aja sih. Lagi panen cabai. Ini namanya cabai keriting kalau nggak salah. Tadi aku tanya soalnya sama emasnya. Nah, lihat. Aku mau petikin yang warna merah-merah ya. Nggak usah warna hijau. Karena sepertinya baru waktunya panen kalau yang hijau. Nah, kita petik yang ini juga. Terus sebelah mana nih? Nah, di sebelah sana. Banyak sih yang merah-merah. Tapi banyak juga yang rusak. Yang merahnya. Kita lihat juga yang merah sempurna ya. Ada juga yang merah kehijauan. Lihat deh. Pada jatuh-jatuh kayak gitu. Sekarang kita ambil aja ya. Lihat deh ini. Aku udah dapetin banyak banget. Seneng banget ya. Warnanya merah terang. Pokoknya aku seneng lihat warna-warna yang terang cerah seperti ini. Makanya aku seneng banget petik buah-buahan. Terus lihatin pemandangan. Apalagi yang hijau-hijau. Di perkebunan ini banyak banget buah-buahan. Sayur-sayuran. Bahkan ada juga perbumbu-bumbuan seperti cabai ini ya. Oh iya. Di sebelah sana juga ada. Tadi aku lihat buah-buahan banyak banget. Cuma aku belum berani masuk ke sana. Ke perkebunannya itu karena banyak banget lebah. Dan hampir membentuk madu ya. Jadi harus hati-hati ya. Kalau ke tempat-tempat seperti ini. Seperti banyak buah-buahannya. Harus lihat. Harus jeli. Takutnya di sana tempat sarang lebah. Nah. Udah nyampe sini. Ada buah warna merah lagi nih. Ini namanya buah jeruk kinkit. Dulu waktu aku masih kecil. Aku pake ini di kuku. Biar kukunya mengkilap. Dijadiin mainan. Tapi sebenarnya buah ini memiliki banyak banget manfaat loh. Kalian juga bisa makan kok buah ini. Tapi rasanya itu. Kalau aku sih ya. Pribadi makan buah ini kemarin. Kurang bisa. Mungkin karena baunya terlalu menyengat. Makanya aku gak bisa. Nah. Lihat deh. Buahnya banyak banget ya. Rimbun banget. Oh iya. Aku juga mau memperjelas sesuatu nih. Buat kalian. Nah. Ini dia. Buah jeruk bali. Yang kalian pikir buah alpukat. Memang sih. Bentuknya mirip alpukat. Tapi ini benar-benar jelas ya. Jeruk bali. Seperti ini loh. Yang kemarin mungkin aku rekamnya agak jauh. Makanya gak terlalu kelihatan. Nah. Ini dia hasil panen kita. Panen cabenya. Banyak banget kan. Belum lagi disana berkarung-karung. Nah. Ini dapet lumayan banyak. Ini dia buah yang tadi kita petik. Sekarang aku mau coba dulu buah Dewan Darunya. Lihat deh kukuku. Udah jadi hijau aja tuh. Kecoklatan gara-gara mentik-mentikin. Nah. Rasanya itu manis. Tapi ada kecut-kecutnya ya. Mungkin karena kurang pekat. Makanya rasanya agak kecut. Tapi sedikit gak terlalu kecut sih. Manis gak terlalu kecut. Pokoknya enak. Airnya. Kita lihat airnya ya. Seperti apa. Airnya kira-kira banyak enggak. Nah. Lihat. Kandungan airnya cukup banyak ya. Itu juga ada tulangnya. Keras banget. Kalau ditekan gini. Ini jadi lembek ya. Katanya. Bagusnya buah ini langsung dikonsumsi. Soalnya kalau disimpan-simpan. Takutnya jadi ulat. Maksudnya aku itu. Buahnya ini bisa ulatan. Nah. Buah yang satunya lagi. Aku udah coba. Dan itu. Bener-bener rasanya itu kayak bergetah. Dan. Memiliki aroma yang cukup menyengat. Jadinya aku kurang bisa ya. Makan yang jeruk kinkit ini. Tapi gak tau. Mungkin kalian juga suka sama aromanya. Terserah kalian aja ya. Nah. Ini dia buahnya. Aku kasih lihat kalian. Buah Dewan Daru ini. Tuh kan. Memiliki banyak banget air. Nah. Hari ini kan. Kita udah cariin buah yang berwarna merah. Ada buah Dewan Daru yang berwarna merah. Ada buah jeruk kinkit. Ada buah cabai. Memang sih cuma sedikit. Tapi besok-besok kita nyariinnya banyak-banyak ya. Tapi khusus berwarna merah. Yaudah kali ini udah dulu ya. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe channel ini. Supaya semakin berkembang. Kalau ada salah kurang lebihnya tolong dimaafkan ya. Terima kasih buat semuanya. Dadah.